Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malah kita senantiasa Memajatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Memberikan kita semua nikmat Baik nikmat Sehat, waktu luang Nikmat bisa berkumpul dengan Keluarga, bisa berkumpul Dengan orang-orang sholih dan Bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nikmat-nikmat yang lain Yang kita tidak bisa menghitungnya Dan jangan lupa untuk Bersyukur atas nikmat yang paling besar Yaitu nikmat Iman dan Islam Karena dengan dua nikmat itulah Kita senantiasa Menjadi seorang muslim Dengan dua nikmat itulah Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan dua nikmat itulah Kita mengetahui Mana yang hak, mana yang batil Dan dengan dua nikmat itulah Kita senantiasa Akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kedalam syurganya Amin Ya Rabbal Alamin Salawat serta salam Kita curahkan kepada Junjan kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Beliau adalah Nabi kita Suri, Tola dan kita Beliau adalah Nabi terakhir Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan risalahnya Kepada umatnya Dan mudah-mudahan kita Termasuk orang-orang Yang mengikuti beliau Ya sehingga kita akan Menjadi golong-golongan Orang yang beruntung Dan mendapatkan syafat Di yaumil kiamah Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah pada Kesempatan di Pertemuan ini Saya akan membahas tentang Satu tema yang sangat penting Yaitu Tema Pentingnya Niat 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 adalah sesuatu yang sangat penting Dan dalam kehidupan kita Niat itu sendiri Artinya adalah Keinginan hati Untuk melakukan Suatu amalan Itu Niat Dan fungsi niat itu sendiri Adalah Untuk membedakan Antara ibadah Dan kebiasaan Atau bukan ibadah Jadi Niat ini sangat penting Ya Ketika kita mau beramal Pesti Ya Diawali dengan Niat Saya akan membacakan Satu hadis Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang hadis ini Dari Amir Amiril mu'minin Yaitu Umar bin Khotob Bismillahirrahmanirrahim An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khotob Radiyahuahu anhu Kual Samiktu Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Innama Al-a'malu Binyat Wa innama Likullim Ri'imanawa Famankanat Hijratuhu Ilah Wahi Warasuli Fahijratuhu Ilah Wahi Warasuli Wamankanat Hijratuhu Lid Dunya Yusibuha Au Im Ra'atin Yangkihuha Fahijratuhu Ilah Maha Jar Ra'il Rawahu Imam Mukhaddisain Atau Bukhari Dan Muslim Yang artinya adalah An amiril mu'minin Dari Amiril mu'minin Ya Abi Hafsin Yaitu Abu Hafs Itu julukan dari Umar bin Khotob Umar bin Khotob Radiyahuahu Anhu Bismillahirrahim Meriduainya Yaitu Umar bin Khotob Kual Dia berkata Samiktu Rasulullah Sallallahu Buasanya Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Yakul Bersabda Innamal A'malu Bin Niyati Sesungguhnya Semua amal Tergantung pada Niatnya Jadi Semua amal Yang kita Yang kita lakukan Tergantung pada Niatnya Wa inna Malikul Limri Mana Dan Seseorang itu Akan mendapatkan Akan memperoleh Sesuai yang Dia niatkan Mana Sesuai yang Dia niatkan Jadi Di dalam kehidupan Kita kan Ya Ada Amalan-amalan Yang wajib Yang sunnah Yang mubah Ya Seperti yang Sering kita lakukan Solat Kemudian Puasa Kemudian Ada zakat Ada sodako Ya Kemudian Amalan-amalan yang lain Ya Yang mungkin Sering kita lakukan Ya Dan Amalan-amalan itu Akan senantiasa Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sesuai dengan Apa Niatnya Ya Maka niat sangat penting Kalau kita niatnya Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Akan mendapatkan Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Semua amal-amalan itu Kita niatkan Untuk manusia Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Untuk pujian manusia Untuk Hal lain Yang berkaitan dengan Dunia Maka Kita pun akan Mendapatkan itu Kemudian Hadis selanjutnya Faman kanat Hijratuhu ilah Wahi warasuli Barang siapa yang Hijrahnya Kepada Allah Dan rasulnya Fahijratuhu ilah Wahi warasuli Maka hijrahnya Kepada Allah Dan rasulnya Wa mangkanat Hijratuhu Lid dunia Yusibuha Dan barang siapa Yang hijrahnya Kepada Lid dunia Untuk dunia Yusibuha Au imroatin Yang kihua Atau Harta Au imroatin Yang kihua Atau wanita Yang apa Yang kihua Yang ingin dinikahinya Fahijratuhu ilah Maha jaru ilaih Maka hijrahnya pun Sesuai Apa yang dia niatkan Nah inilah pentingnya niat Maka Kalau kita lihat dari Sabah bulwurudnya Atau Latar belakang hadis ini Tentang hijrah Bahwa hijrah kan adalah Berpindah Meninggalkan Negeri kafir Ke negeri muslim Atau Dari hal yang buruk Kepada yang baik Seperti itu Jadi Arti daripada hijrah Nah Dulu Ketika Nabi Sallallahu Alhamdulillah Itu hijrah Kemadina Sebagaimana yang Pernah disampaikan Oleh Ibn Masud Radiyahu Anhu Yaitu Ibn Masud Radiyahu Anhu Menceritakan Bahwasannya Dulu ada Seorang laki-laki Yang ingin Melamar Seorang wanita Ya Bernama Umu Kois Kemudian Wanita ini Menolak Ya Dan Apa ya Mengajukan Syarat Mau Mau Dinikahi Asalkan Ikut hijrah Kepada Nabi Ikut hijrah Bersama Nabi Sallallahu Alhamdulillah Akhirnya Laki-laki Tersebut Mau Akhirnya Ikut hijrah Bersama Nabi Sallallahu Alhamdulillah Kemadinah Setelah Laki-laki Itu hijrah Kemudian Laki-laki Itu menikahi Seorang wanita Tadi Sehingga Ini hadis Ini Disampaikan oleh Ibnu Masud Bahwasannya Ya dulu Ada seorang Laki-laki Yang Mau menikah Seorang wanita Kemudian Ditolak Dan wanita Itu mau Kalau ikut hijrah Bersama Nabi Sallallahu Assalam Saratnya Kemudian Akhirnya Laki-laki Tersebut Hijrah Kemudian Setelah hijrah Menikahi Maka Ibnu Masud Mengatakan Kalau hijrahnya Untuk Allah Maka Dia akan Mendapatkan Bahalah Di sisi Allah Kalau hijrahnya Untuk Dunia Wanita Maka Dia juga Akan Mendapatkan Itu Sesuai Yang Dia niatkan Bahwasannya Hadis ini Sangat penting Sangat penting Sekali Karena Menjadi Orientasi Seluruh Hukum Islam Hal ini Bisa kita Lihat Dari Berbagai Macam Pendapat Para ulama Mengenai Hadis ini Bahwasannya Abu Dawud Abu Dawud Mengatakan Hadis ini Setengah Dari Ajaran Islam Karena Agama Bertumpu Pada Dua hal Yaitu Yang pertama Sisi Lahiriah Yang kedua Sisi Batinia Sisi Lahiriah Berkaitan Dengan Amal Anggota Badan Kita Kemudian Sisi Batinia Amalan Berkaitan Dengan Hati Kita Kemudian Imam Ahmad Dan Imam Shafi'i Juga Mengatakan Tentang Hadis ini Tentang Niat ini Hadis ini Mencangkup Sepertiga Ilmu Karena Perbuatan Manusia Terkait Dengan Tiga Hal Yang pertama Hati Kedua Lisan Dan ketiga Anggota Badan Sedangkan Niat Dalam Hati Merupakan Salah Satu Dari Tiga Hal Tersebut Jadi Semua Yang kita Lakukan Ini Anggota Badan Kita Ucapan Kita Semuanya Terjemahan Dari Hati Maka Dari Sangat Penting Sekali Hadis Ini Kemudian Mengingat Daripada Pentingnya Hadis Ini Maka Banyak Ulama Yang Mengawali Buku Atau Karangannya Yaitu Kitab-kitab Mereka Menempatkan Hadis Ini Kemudian Menjadi Hal Yang Sangat Urzen Di dalam Kitab-kitab Mereka Seperti Imam Bukhari Menempatkan Hadis Ini Di Awal Kitabnya Kitab Sohih Imam Bukhari Kemudian Ada Imam Nawawi Yang kita Kenal dengan Kitabnya Yang Luar Biasa Seperti Kitab Riyad Solihin Kemudian Kitab Al-Azgar Kemudian Kitab Arba'in Nawawi Al-Wafi Kitab-kitab Ini Awal Pembahasannya Adalah Masalah Niat Jadi Para ulama Menempatkan Hadis Ini Di Awal Atau Urutan Pertama Sebelum Pembahasan Pembahasan Yang Lain Artinya Apa Artinya Hadis Ini Sangat Penting Untuk Dikaji Sebelum Ilmu Ilmu Yang Lain Seperti Itu Kita Sebagai Orang Muslim Harus Mengetahui Bahwasannya Setiap Amalan Kita Itu Pesti Diawali Dengan Niat Terlebih Dahulu Kalau Niatnya Untuk Allah Mencari Ridha Allah Maka Segala Apa Yang Kita Lakukan Itu Adalah Ibadah Dan Mendapatkan Pahala Di Sisi Allah Baik Yang Sifatnya Wajib Sunah Ataupun Mubah Makanya Ada Orang Itu Melakukan Suatu Amalan Besar Tetapi Pahalanya Kecil Amalanya Besar Tapi Pahalanya Kecil Di Sisi Allah Karena Niatnya Niatnya Ada yang Salah Bahkan Niatnya Untuk Kepentingan Dunia Sehingga Tidak Mendapatkan Pahala Di Sisi Allah Dan Ada Yang Amalanya Itu Kecil Tetapi Pahalanya Di Sisi Allah Itu Besar Karena Niatnya Jadi Niat itu Sangat Penting Di Dalam Kita Beramal Sebelum Melakukan Sesuatu Maka Niat Yang Lurus Niat Yang Betul-betul Mencari Kiri Allah Kita Kita Disini Misalkan Kita Bekerja Kalau Niatnya Untuk Mencari Mencari Uang Hanya Mencari Uang Ya Kita Akan Mendapatkan Itu Kalau Kita Bekerja Untuk Niatnya Untuk Mencari Kiri Allah Mencari Pahala Di Sisi Allah Maka Kita Pun Akan Mendapatkan Pahala Di Sisi Allah Sesuai Dengan Tingkat Keikhlasan Kita Kemudian Kalau Apa Namanya Bekerja Mendapatkan Uang Yaitu Pasti Tapi Kita Harus Senantiasa Apa Namanya Meluluskan Niat Segala Amal Perbuatan Kita Ya Kemudian Niat Ini Menjadi Tolak Ukur Tolak Ukur Kita Ya Bahwasannya Yang Kita Lakukan Yang Kita Pengen Tahu Yang Kita Lakukan Itu Ibadah Atau Tidak Itu Niatnya Jadi Kita Pengen Tahu Pengen Tahu Yang Kita Lakukan Itu Ibadah Atau Tidak Ya Dilihat Dari Niatnya Kita Niat Untuk Apa Untuk Siapa Tuju Untuk Apa Ya Kan Ya Jadi Yafan Bidin Marilah Kita Senantiasa Selalu Memperbaharui Niat Kita Ketika Mau Beramal Ya Jadi Mudah-mudahan Kita Semua Termasuk Orang-orang Yang Dijaga Hatinya Oleh Awas Wahan Wattala Dalam Perkara-perkara Kebaikan Perkara Ibadah Sehingga Segala Apa Yang Kita Lakukan Ya Itu Hanya Untuk Awas Bahan Wattala Dan Mudah-mudahan Kita Semua Menjadi Orang Yang Beruntung Setiap Yang Kita Lakukan Ya Mungkin Itu saja Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima kasih telah menonton!